Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Cerita Mualaf Peterson imam paling terkemuka di Denmark karena lihat muslim sholat subuh Abdul Wahid Peterson adalah seorang imam paling terkemuka di Denmark Ia merupakan seorang Mualaf yang memiliki perjalanan hidup panjang dan kini menjadi seorang muslim taat Peterson mendapat hidayah Islam saat melihat teman-temannya yang muslim sedang sholat subuh Ia lahir di Swedia pada tahun 1954 dengan nama Reino Ariel Peterson Setelah menjadi Mualaf, namanya diganti menjadi lebih islami Peterson lahir dan dibesarkan di keluarga non-muslim, bahkan lingkungannya sangat kental dengan keyakinannya itu yang terdahulu Namun saat memasuki usia remaja, yaitu 16 tahun, ia malah mempertanyakan tentang agamanya sendiri Dan merasa tidak yakin Apakah saya benar-benar pemeluk non-islam karena kepercayaan atau warisan Hal itu membuat saya meninggalkan agama tersebut, kata Peterson seperti dikutip dari kanal Youtube AP Astronot Ia juga bertanya-tanya, apakah ada kehidupan setelah kematian Lalu mempertanyakan keberadaan dan kebenaran adanya Tuhan Saat usianya menginjak 21 tahun, Peterson mulai berkelana mengelilingi dunia Mulai benua Eropa, Afrika, hingga Asia Tenggara hampir semua dijelajahi Bahkan dalam pencariannya itu, ia sempat memeluk agama lain Saya pun tahu bahwa saat itu saya telah mencoba segalanya Saya telah menjelajahi separuh dunia dan mencari segala cara untuk memungkinkan Dan hanya ada satu tempat tersisa, yaitu Tuhan itu sendiri, terangnya Kemudian ia berdoa kepada Tuhan, walaupun dirinya belum mengenal Tuhan mana yang dimohon Peterson hanya meminta petunjuk, jika Tuhan itu benar ada Maka ia meminta dibukakan pintu serta jalan keluarnya Akhirnya Allah mengirimku kepada sekelompok muslim di sini, di Kopenhagen Waktu itu aku tinggal di wilayah Denmark yang sama sekali berbeda, ujarnya Kemudian Peterson diajak oleh kelompok muslim itu untuk berkelana ke Gurun Sahara Salah seorang di antaranya adalah Mualaf yang kembali pada Islam sejak 1977 Namanya adalah Abdallah John Toxtrow, berasal dari kota yang sama dengannya Peterson pun mengiakan ajakan kelompok muslim tersebut Namun, ia mengatakan tidak tertarik dengan Islam Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya Dirinya malah tertampar dan tersadar saat kawan-kawannya itu bangun saat pukul 2-3 dini hari Lalu dilanjutkan dengan sholat subuh Melihat mereka bangun untuk sholat seperti sebuah tamparan di wajahku, katanya Itulah tadi kisah dari Mualaf asal Denmark Peterson Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh